Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Listiari Channel Sekarang dapur asik mau memasak 6 menu bumbu yang sama Semua bumbu iris ya Nomor 1 adalah menu nomor 1 Terong ya, tomes terong sama teri ya Ini bahannya teri sama terong Sama tomat, cabai besar Dan berambang bawang Sama cabai hijau dan merah ya Halo, sekarang menu kedua Ketimun Ayo, siapa yang belum tahu rasanya ketimun Ketimun ini bisa buat lauk loh ya Buat rujak bisa, buat rancam bisa, buat lalapan bisa, buat tomes bisa Apa saja bahannya adalah tomes ketimun Sama Daging sapi Ini sujagung Minyak wijen Ya Sama kecap Asin Sama penyedap rasa Dan gula sedikit ya Ini sudah aku Cantikan Sudah aku Apa ya Sudah dibumbuni lah ya Ketiga adalah Tomes pare Tomes pare Tomes pare Sama teri ya Bumbunya juga sama Berambang merah Bawang putih Sama cabai Sama saja bumbunya ya Menu keempat Adalah Gambas Atau oyong ya Ini Kita tomes Sama Udang Udang kering ya Ini direndam dulu ya Direndam ke 10 menit sama air hangat Air hangat ya Ini Sama udang Sama bihun Yang bikin soto itu ya Ini direndam ke 10 menit Atau 15 menit ya Sama air hangat ya Menu kelima Tomes Tomes daun Apa ya Ini adalah pupusnya Itu loh Manisah atau rambusah ya Ini pupusnya ya Ini Ini nanti ditomes Sama tahu Ini tahunya Sudah aku kukus ya Biar kenyal ya Sudah aku kukus tahunya ya Kalau bikin oseng Ini pupusnya manisah atau Labusiem ya Pupusnya labusiem Ditomes sama tahu ya Ini sudah aku kukus Biar kenyal tahunya ya Bumbunya ya sama saja Ini Bumbunya sama ya Yang ke 6 adalah Bengkawang Siapa yang belum tahu rasanya Bengkawang ditomes Kalau di rumah Buat rujakan ya Rujak manis ya Kalau disini Buat sayur Ya Ini nanti Ditomes Sama Udang kecil ya Udang kecil ya Dikasih Seledri ya Seledri ya Tik Memasak Bikin Tomis terong Dulu ya Ini Terinya Sudah aku cuci Besih ya Dan ini terongnya Jangan lupa Direndam Sama air Garam ya Biar Nggak Biar Nggak Hitam Sudah Sudah Jangan lupa Direndam Dan ini Bumbunya Dikasih tomat Sudah Tomatnya Saya Selesai Ini cabainya Ini cabainya Dikasih cabai kecil Dikit aja ya Karena temen aku Nggak mau Nggak mau pedas ya Kasih lima saja Cabainya Dan cabainya Hijau Nggak Diiris ya Diuntuhkan Diungkulkan Ya Dikasih Belambang merah Putih Ini serba diiris ya Menu kedua Adalah Oyong Atau gambas ya Ini Oyongnya Atau gambasnya Selesai Dipotong-potong Dan ini Sledri-nya Sudah dipotong-potong Ini Udangnya Udangnya Kecil tadi Yang direndam tadi Dan ini Mihun Sudah aku tiriskan Ya Tadi aku Dendam Juga Sekarang Bikin Bumbunya Sudah Menu yang Keberapa Yang ketiga Timun Sekarang Timun Tomes Ya Ditomes Ya Bijinya Kita Ambil Dulu Dulu Motongnya Boleh selera Sendiri-sendiri Ya Bikin Bumbunya Halo Sekarang Menu yang Keempat Eseng Pare Dijamin Tidak Pahit Ya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Kita Buang Isinya Jangan Jangan Lupa Ya Kalau Ngeseng Pare Putih-putihnya Ini Jangan Melencet Ya Harus Pakai Sendok Plastik Jangan Ini Ya Kalau Ini Nanti Pahit Hasilnya Putih Sekarang Kita Potong Pare Sudah Aku Potong Sudah Aku Cuci Ya Dikasih Garam Dulu Lalu Dicuci Bersih Ya Hasilnya Seperti Ini Dan Bumbunya Adalah Berambang Merah Bawang Putih Sama Cabai Ini Cabai Besar Dan Ini Terinya Ya Sudah Aku Cuci Bersih Ya Ini Menu Keempat Yang Kelima Daun Daun Apa Ya Manisah Ya Atau Labusium Pupus Pupus Sudah Aku Cuci Bersih Dipotong Dulu Lalu Dikasih Garam Lalu Dicuci Bersih Biar Tidak Keras Ini Hasilnya Cantik Gijor Royo Dan Ini Tahunya Sudah Aku Potong Tahunya Bumbunya Berambang Merah Bawang Putih Cabai Besar Cabai Kecil Ini Menu Kelima Bikin Tomes Terong Dulu Ya Ini Minyaknya Sudah Panas Masukkan Berambang Bawang Sama Cabai Kecil Ya Cabai Hidon Ya Sama Cabai Besarnya Masukkan Terinya Kita Kita Tomes Sampai Apa Itu Cabai Sama Kerinya Sengah Matang Ya Alhamdulillah Kerai Sama Cabainya Sengah Sengah Matang Masukkan Terong Kita Tomes Sampai Harum Ya Masukkan Tomatnya Jangan Lupa Kasih Air Ya Sedikit Ada Kita Kasih Bumbu Bumbunya Gampang Ya Dapur Asik Bumbunya Tiga Macam Ada Ya Garam Secukupnya Ya Nanti Kekasinan Gula Dapur Asik Suka Manis Manis Pergas Asin Kalau Masa Itu Selenanya Sendiri Ada Yang Suka Manis Ada Yang Suka Asin Gitu Ya Kita Tutup Ya Sebentar Aja 5 Menit Aja Bismillahirrahmanirrahim Sudah Selesai Mantap Sekarang Kita Rasakan Kurang Apa Dulu Biasanya Dapur Asik Satu Kali Dikasih Itu Sudah Cocok Mantap Bila Sedikit Alhamdulillah Sudah Matang Ya Dua Adalah Tomes Tomes Timur Kita Oseng Oseng Ini Kita Tomes Sampai Ada Dengan Sampai Dulu Tomes Timur Ini Berambang Putih Sampai Bawang Bawang Putih Sampai Berambang Merah Sudah Menguning Masukkan Timur Kasih Gula Garam Cukupnya Medap Masukkan Jangan Lupa Dikasih Ais Sedikit Ya Sedikit Aja Karena Timur Ini Cepat Matang Ya Cepat Matang Ya Kita Tutup Bismillah Tiga Menit Saja Nanti Dikasih Dagingnya Sapi Ya Alhamdulillah Sudah Wuh Cantiknya Kita Masukkan Dagingnya Sapi Kita Rasakan Kurang Apa Alhamdulillah Rasanya Pas Ya Karena Dagingnya Tadi Sudah Dikasih Bumbu Sudah Matang Cepat Ya Alhamdulillah Cantikan Lalu ketiga Tomes Tomes Pare Ya Ini cabenya Besar Tadi Lalu Masukkan Dambang Merah Sama Bawang Putih Sama Cabe Ya Kita Lose Sampai Matang Ya Sudah Menguning Bumbunya Masukkan Kerni Yeah Masukkan Tomes Serminya Sudah Sengah Matang Masukkan Pare Tadi kasih garam gula semua bumbu selera sendiri-sendiri ya kalau dapur asyik bumbunya yangnya tiga ini ya tidak merasa gula garam kita tutup sebentar ya karena pare itu enggak boleh lama-lama ya Hai nanti enggak apa ya enggak sedap gitu loh kalau kematangan ya kita tutup sebentar ya tiga menitanlah ya Bismillah halo sekarang menu keempat adalah tomes daun labu siam ya atau tomes daun apa pupusnya itu lupa pucuknya itu lah ya berambang merah bawang putih laut sama cabai kita tumis ya sampai mateng harun nah ini tadi tahunya sudah digoreng ya sudah di dan ini sudah digoreng tengah mateng camis besarnya di nomes sampai harum ya ini udang ya udang kecil tadi lupa tata-tata-tata nomes sudah harum sudah kuning masukkan sayurnya jangan lupa kasih air sedikit ya karena ini cepat masak ya karena ini yang mudah saya kasih bumbu gula gula garam Hai penyedap rasa dan masukkan tahunya nah kita tutup sebentar aja ya sebentar saja loh ya karena cepat masak Oh ya ini tadi airnya apa airnya 3 menit aja ya Alhamdulillah Hai 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 campinya Untukkan cabainya Sekarang kita rasakan ya Kurang apa dulu Alhamdulillah pas ya Tidak kurang, sudah asin, sudah manis Sudah sedap Sudah selesai menu yang keempat Sekarang menu yang kelima Kelima adalah Sekarang dimulai Masukkan Belambang merah bawang putih Masukkan Udah ya Kita tome sampai harum Sampai menguning ya Menguning sudah harum Masukkan gambasnya Masukkan air Air yang mendidih ya Masukkan mie bunya Masukkan mie bunya Gula Menyedap rasa Dan Garam ya Kalau Apa? Kalau oyong Atau gambas Cepat masak ya Jangan ditutup ya Nanti tidak cantik ya Kita rasakan Kurang apa ya Nah kan Kasihkan sedikit kan Nah kasih gula Nah mantap Sekarang kita rasakan Alhamdulillah Sekarang masukkan Celedri nya Ya Daun seledri ya Alhamdulillah Nanti Jangan lupa Dikasih Berambang goreng Cantik kan Alhamdulillah Sudah matang Sekarang menu yang terakhir Menu ke enam ya Masukkan gelombang bawangnya Komen sampai harum Sampai menguning ya Masukkan udangnya Karena biar Sama-sama Sedap gitu loh Kalau udangnya Dimasukkan Bersama bawang Pelahnya Sampai menguning ya Kan Bengkowangnya Jangan lupa Masukkan air yang mendidih Dikasih Dikasih bumbu Biasa Garam Gula Dan Penyedap rasa Kalau dapur asli Kesini Ini aja Bumbunya ya Tidak lain lagi Sudah Ini bumbunya cepat matang loh ya Tiga menit aja ya Kita tutup Jelilah ya Sudah tiga menit Wah Matang Kita masukkan Seladrinya ya Biar sedap Sudah Kita rasakan Kurang apa ya Assalamualaikum Alhamdulillah Sudah pas Sudah sedap Sudah asin Sudah Ini bumbunya Sudah Manis Alhamdulillah Sudah matang Sudah selesai Alhamdulillah Amin Ini masaknya Sudah selesai Semuanya Ya Nah menu Ya Ini Daun Manisah ya Daun manisah ya Atau rambusah Ini Cantikan Warnanya kuning Ya Ditomis sama tahu Dan ini Bengkowang tadi ya Ditomis sama Udang Itu udangnya Udang kecil ya Udang kering ya Sama seledri Dan ini Tomis teri Sama pare Tadi Dan ini Timun sama Daging sapi Tadi Dan ini Gambas Atau Oyong ya Sama Mihun ya Yang buat soto itu loh ya Mihun yang buat soto itu ya Sama udang kering ya Ini gambasnya cantik ya Ijo Royo Dan ini Tomis terong Teri Sama cabai Ijo Tadi ya Hmm Mantap Inilah dapur asik Memasak 6 menu ya Bumbu yang sama ya Ini Cantikan Dan Saya banyak Terima kasih Yang menonton Awal sampai Akhir Aku masak Tadi Ya Inilah masakan Alak-alak Dapur asik ya Bumbunya ya Saman Bahannya Yang mudah Dicari Ya Murah Meriah Semuanya ya Ini Dan saya Banyak terima kasih Yang telah Menyemangati Aku Telah Subscribe Like Like Comment Di video Aku Dan aku Banyak Terima kasih Yang telah Menyukur Aku ya Nih Dan tunggu Video-video Selanjutnya Dari Dapur asik Ya Yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tadi Sub indo by broth3rmax